Kalau kita tanya setiap warga misalnya, disuruh pilih bayar pajak atau tidak bayar pajak, kira-kira apa yang dipilih oleh warga? Ini banyak yang jawab. Tidak kan? Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah ini kemungkinan Sri Mulyani geram ya. Bahkan Sri Mulyani menyebut, Jika tak mau bayar pajak, jangan tinggal di Indonesia. Padahal pajak itu, yaitu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya contohnya, kesehatan gratis, fasilitas, jalan, tol, dan lain sebagainya. Pendidikan gratis sampai universitas, mulai dari madarasah, swasta negeri, semuanya juga disubsidi. Bahkan, kita masak setiap hari pun juga disubsidi oleh pemerintah. Mulai dari minyak, mulai dari gas melon, mulai dari listrik, BBM, semuanya disubsidi. Kok TK3-nya bilang stop bayar pajak? Berarti Anda tidak mau Indonesia maju. Ya kalau tidak mau bayar pajak, ya pantas lah. Sri Mulyani geram. Sampai mengatakan, kalau Anda tidak mau bayar pajak, berarti tidak ingin melihat Indonesia maju. Berarti, ya Anda jangan tinggal di Indonesia. Kemungkinan seperti itu. Saya jadi ingat ya, yaitu pada waktu lalu, yaitu viral video Khalid Basa Lama, yaitu mengharamkan pajak. Kurang lebih seperti ini videonya. Kalau kita tanya setiap warga misalnya, disuruh pilih bayar pajak atau tidak bayar pajak. Kira-kira apa yang dipilih oleh warga? Nah ini banyak yang jawabnya. Tidak kan? Kalau disuruh pilih makan di restoran, bayar 10% dengan tidak bayar. Yang mana Anda pilih? Tidak bayar. Artinya, kalau orang bayar pajak 10% itu dipaksa. Ini tidak boleh mengambil harta seorang musim secara paksa. Ini sebabnya, sebagian besar ulama mengharamkan. Tidak boleh. Kemungkinan ya, ada tagar tersebut bisa jadi karena dakwah dari Ustadz Khalid Basa Lama tersebut. Bisa jadi karena sebelumnya viral yaitu video Khalid Basa Lama mengucapkan hal seperti ini. Padahal manfaat pajak itu sangat besar sekali buat pembangunan Indonesia. Ya, kita lihat jalan-jalan di sekitar mulus. Yaitu karena masyarakat membayar pajak tepat pada waktunya. Nah, jika masyarakat tidak membayar pajak, bayangkan guru-guru juga tidak mendapat gaji. Pasti anak Anda pasti akan terlantar untuk sekolah di mana. Pasti juga seperti itu. Jika pajak disetop, maka sistem yang selama ini dibangun oleh pemerintahan pasti juga ambiar. Kemungkinan tidak akan ada lagi guru-guru, kepolisian, dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali untuk keberlangsungan pemerintahan Indonesia. Maka, menurut saya, pajak sangat penting sekali. Apalagi pajak ya, tidak seberapa lah. Maka, menurut saya, pajak sangat wajib ya. Sangat penting sekali untuk keberlangsungan pemerintahan Indonesia. Dan membuat Indonesia maju. Apalagi sekarang Indonesia juga sudah dikenal di kancah dunia. Terbukti pembangunannya juga sangat masif dilakukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kok nggak dulu-dulu ya? Sebelum era pemerintahan Presiden Joko Widodo ada stop bayar pajak. Ya memang, saya lihat pembangunan di era dulu-dulu ya tidak semasif sekarang ini. Tetapi sekarang, masyarakat sudah melihat kerja betul-betul pembangunan di era Presiden Joko Widodo. Malah ada tagar stop bayar pajak. Ini sangat aneh sekali menurut saya. Jangan mau terprovokasilah dengan stop bayar pajak tersebut. Karena pajak sangat diperlukan untuk keberlangsungan pemerintahan. Ya terbukti semua ya di subsidi pemerintah. Contohnya, vaksin aja. Vaksin saja gratis. Bayangkan. Ini sangat keren sekali. Itu juga tidak lepas dari pajak yang diterima oleh negara. Yaitu akan balik ke Anda sendiri. Untuk diberlengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi seruan berhenti membayar pajak atau stop bayar pajak. Yang sempat trending beberapa hari yang lalu di media sosial Twitter. Dia menegaskan, mereka yang tidak mau membayar pajak berarti tidak ingin Indonesia maju. Pasalnya, pajak merupakan punggutan yang wajib diberikan pada negara oleh wajib pajak yang nantinya akan dipunakan untuk kepentingan negara dan diserahkan ke masyarakat umum. Mereka yang menyampaikan hashtag, Enggak Bayar Pajak. Ya berarti Anda tidak ingin tinggal di Indonesia. Atau tidak ingin lihat Indonesia maju. Itu saja, ujar Sri Mulyani dalam acara perayaan hari pajak 2022, selasa 19 Juli 2022. Pendahara negara tersebut menegaskan, pajak digunakan untuk pembangunan Indonesia. Indonesia agar semakin maju, seperti pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya. Selain itu, pajak juga digunakan untuk menciptakan pendidikan yang baik mulai dari tingkat dasar, pesantren hingga universitas. Tidak hanya itu saja, pajak juga digunakan untuk sektor kesehatan, terutama dalam mengatasi dan membiayai pasien dari pandemi ini. Bahkan, pajak menjadi bantalan untuk meredam kenaikan harga energi selama pandemi ini. Sehingga, uang pajak yang berasal dari masyarakat juga akan didikmati oleh masyarakat luas. Indonesia kan negara kita sendiri, dan kita semua tahu pajak itu untuk mengurusin pendidikan anak-anak. Mulai dari pesantren sampai kepada universitas, madrasah, sampai rumah sakit. Kemarin juga, untuk pandemi, pajak sebetulnya yang Anda nikmati setiap hari, kata Sri Mulyani. Selain itu, melalui pajak, maka masyarakat juga bisa menikmati subsidi LPG, bahan bakar minyak BBM, hingga listrik. Yang menegaskan, kenikmatan dari pajak juga bisa dirasakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti saat minum teh dan makan nasi goreng. Pasalnya, untuk memanaskan air dan memasak nasi goreng, maka diperlukan LPG, di mana subsidi LPG yang digunakan masyarakat termasuk manfaat dari membayar pajak, sehingga dapat didikmati masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Kalau Anda tadi pagi nikmati teh atau makan nasi goreng misalnya, itu kan perlu dimasak pakai LPG, dan kalau pakai yang tabung 3 kg, artinya Anda menikmati uang pajak untuk subsidi, kata Sri Mulyani. Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta kepada masyarakat untuk tidak menghiraukan seruan tersebut, sebab kemajuan Indonesia dan masa depan Indonesia ada di tangan masyarakat. Dia juga menyampaikan bahwa mencintai Indonesia memang penuh perjuangan dan kerja keras. Kalau mau bikin semuanya menjadi bagus, ya kita yang bikin. Kalau mau bikin Republik ini rusak, ya kita sendiri yang bikin. Jangan terbiasa nyala-nyalain orang lain, jadi kita harus terbuka. Kalau ada yang kurang, perbaiki terus, pantang menyerah. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia, karena mencintai ini perlu banyak kerja keras. Pungkas Menkyu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun juga menegaskan, jika masyarakat tidak mau membayar pajak, jangan tinggal di Indonesia. Hal itu menjawab rame, tagar di media sosial yang menyuarakan untuk tidak membayar pajak. Sri Mulyani atau Ani, begitu sapa yang mengatakan, pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat digunakan pemerintah untuk berbagai hal, di mana diantaranya digunakan untuk pendidikan dimulai dari pesantren hingga universitas. Diketahui sebelumnya, Ustadz Khalid Basalama kembali menjadi sorotan di media sosial. Setelah wayang diharamkan, kini pajak negara juga disebut harap. Video ceramah Khalid Basalama pun membuat begegirkan cekat maya. Ceramah Khalid Basalama yang menyebut pajak itu haram viral setelah diunggah oleh pengguna akun Twitter dengan nama Ronald Lampar 8. Pajak negara dianggap harap oleh Khalid Basalama. Waduh, tulis akun tersebut. Dikutip dari terkini.id, jaringan suara.com. Dalam video tersebut, Ustadz Khalid mengatakan bahwa sistem pajak itu haram hukumnya karena dilakukan secara paksa. Menurutnya, dengan cara mengenaan pajak, secara paksa bagi setiap warga itu mutlak. Sama artinya dengan menjalimi. Teman-teman, sekalian dalam Islam ini tidak boleh mengambil sesuatu dengan cara paksa. Salim namanya, Ujar Khalid. Pada selasa 22 Februari 2022 yang lalu. Pajak ini, kalau kita bicara apa adanya, realitasnya, kalau kita tanya setiap warga disuruh pilih bayar pajak atau tidak, kira-kira apa yang dipilih, tidak kan jelasnya. Kalau orang bayar pajak itu dipaksa, ini tidak boleh mengambil harta seorang muslim secara paksa. Ini sebabnya, sebagian besar ulama mengharamkan tidak boleh tegasnya. Kecuali jika strateginya sama dengan Nabi, beliau iklankan nih, ada saudara kita yang sedang butuh si Fulan. Menyumbanglah ucapnya. Sukarela tidak ada penentuan presentasenya. Tidak ada paksaan. Nah ini lain lagi. Ini boleh dalam Islam, katanya. Beberapa netizen pun turut memberikan pandangan di kolom komentar. Ini sudah provokasi melawan negara. Kalau nggak mau bayar pajak, minggat dari NKRI. Tapi bagusnya diciduk dulu ujar netizen. Suruh naik ojek ke timteng atau jalan kaki sambil olahraga. Ujar yang lainnya. Terima kasih telah menonton!